Dahulu sekali, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan yang sudah tua bernama Gepeto. Dia menjual mainan kayu buatannya untuk bisa bertahan hidup. Satu-satunya yang disesali pembuat mainan ini ialah karena dia tidak memiliki anak. Suatu hari saat berjalan di hutan, Gepeto menemukan kayu yang tepat untuk mainan barunya. Ini kayu yang kucari. Aku akan membuat boneka yang indah dengan kayu ini. Gepeto memanggul kayu itu dan membawanya ke bengkel kerjanya. Dia menaruh kayu itu di atas meja dan mulai memahat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tak terduga. Dia mendengar suara dari kayu itu. Aaaaaaah! Gepeto awalnya kaget, tapi kemudian berpikir bahwa dia salah dengar. Gepeto melanjutkan memahat, tapi kemudian mendengar suara yang sama lagi. Aaaaaaah! Aku pasti sudah sangat tua. Aku terus saja mendengar suara-suara. Gepeto terus bekerja. Pertama-tama kepala boneka terbentuk. Lalu diikuti oleh tangan dan kaki. Gepeto akhirnya menyelesaikan boneka itu. Dia pun duduk di kursi. Dan mulai beres-beres. Di saat itulah, dia mendengar suara lain. Halo! Gepeto melihat sekeliling dan terkejut. Tapi dia tak melihat siapapun, kecuali boneka kayunya. Jadi dia melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, boneka kayu itu melompat dari kursi dan mulai menari di ruangan itu. Melihat hal ini, Gepeto berjuang agar tidak pingsan. Ya ampun! Boneka kayu ini hidup! Tentu saja itu bukan anak sungguhan. Tapi boneka itu tertawa, berbicara, dan bermain seperti seorang anak. Gepeto memegang boneka itu di tangannya. Mulai sekarang, namamu adalah Pinocchio, nak. Gepeto dan Pinocchio memulai masa-masa bahagia mereka bersama. Tiba waktunya bagi Pinocchio untuk bersekolah. Tapi Gepeto tidak punya uang untuk membelikan peralatan sekolah untuk Pinocchio. Oleh karena itu, dia menjual mantelnya dan memberi uang itu kepada Pinocchio. Pinocchio membawa uang itu dan pergi ke sekolah dengan senang hati. Melihat-lihat semua toko, orang, dan pasar di sepanjang jalan. Tiba-tiba, dia melihat kerumunan orang di depan. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, dia menuju kerumunan itu. Karena sangat pendek, dia sulit melewati orang-orang untuk bisa ada di depan. Yang dia lihat adalah tenda warna-warni. Itu adalah tenda sirkus. Badut di depan tenda sedang memanggil-manggil pelanggan. Pinocchio penasaran ingin melihat ada apa di dalam tenda itu. Tapi badut itu menghentikannya. Kau tak boleh masuk, kecuali kau membayar. Pinocchio berpikir sebentar dan ingat akan uang yang diberikan Gepeto untuk sekolahnya. Hmm, aku punya uang. Pinocchio mengeluarkan uang dari sakunya dan memberikan kepada badut itu. Di dalam tenda itu sangat menyenangkan. Dia melihat boneka kayu dimainkan di panggung di tengah tenda. Hei, mereka juga terbuat dari kayu. Dengan melompat ke panggung, Pinocchio mulai menari bersama boneka-boneka itu. Tetapi penonton pertunjukan itu marah kepadanya. Turun dari panggung! Pemilik sirkus yang berada di atas panggung sambil memegang tali boneka sangat senang melihat boneka yang hidup. Sebuah boneka tanpa tali akan menghasilkan uang banyak untukku. Pikirnya. Dan setelah pertunjukannya selesai, dia menangkap Pinocchio dan mengurungnya di sangkar. Pinocchio sangat sedih karena dia tidak mematuhi perintah Gepeto untuk langsung pergi ke sekolah. Jadi dia mulai menangis. Melihat betapa menyesalnya Pinocchio, seorang peri muncul di sampingnya. Kau seharusnya melakukan yang diperintahkan ayahmu. Tapi kulihat kau sudah menyadari kesalahanmu. Itulah kenapa aku menyelamatkanmu. Tapi jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Pinocchio sangat senang dan menyeka air matanya. Tapi aku tak punya uang. Bagaimana aku bisa pergi ke sekolah? Peri itu mengucapkan mantra dan uang pun muncul di tangan Pinocchio. Jangan buang-buang uang ini. Pergilah langsung ke sekolah. Peri membawa Pinocchio keluar dari sirkus. Sambil bernyanyi gembira, Pinocchio berjalan menuju sekolah sekali lagi. Melihat Pinocchio yang bernyanyi bahagia, seekor rubah licik dan temannya menghadang jalan Pinocchio. Dan mereka membuat rencana untuk mengambil uang Pinocchio. Kau mau kemana? Kau terlihat senang sekali. Aku mau membeli peralatan sekolah dan pergi ke sekolah. Uang ini takkan cukup untuk membeli peralatan sekolah. Jika kau lakukan sesuai perintah kami, kau akan punya uang lebih banyak. Kau ingin aku melakukan apa? Berikan uangmu dan kami akan menanamnya di lapangan ajaib. Dan kau akan memiliki pohon uang. Kau bisa pergi dan memetik uangnya kapanpun kau membutuhkan. Pinocchio yang lugu percaya pada semua ucapan rubah itu dan menyerahkan semua uangnya. Sambil membawa lari uang itu, rubah dan kucing pun segera pergi. Karena ditinggal sendirian, peri muncul lagi di samping Pinocchio. Kenapa kau masih belum sampai sekolah? Apakah kau sudah dapatkan peralatan tulis dengan uang yang kuberikan? Sebenarnya peri tahu bahwa Pinocchio memberikan uangnya ke rubah. Peri memperingatkan Pinocchio. Jangan berbohong padaku atau aku akan menghukumu. Pinocchio tidak mendengarkan peri dan tetap berbohong. Eh, aku beli peralatan sekolahnya tapi ketinggalan. Segera setelah Pinocchio selesai berbicara, hidungnya mulai memanjang. Apa kau mengatakan yang sejujurnya? Ketika mengatakan kebohongan lainnya, hidung Pinocchio terus memanjang dan memanjang. Pada akhirnya, dia bahkan tak bisa menggerakkan kepalanya. Ah, tapi kenapa? Apa yang terjadi? Akhirnya, Pinocchio menyadari kesalahannya dan memberitahu peri semua yang dia alami. Melihat Pinocchio telah berbuat yang benar, peri mengembalikan hidungnya menjadi normal. Aku mengampunimu karena kau mengatakan yang sebenarnya. Dengan mantra lain, peri mengembalikan uang yang diambil oleh rubah. Dan sekali lagi memperingatkan Pinocchio untuk tidak membuang uangnya lagi. Dengan memegang uang di tangannya, sambil bernyanyi, Pinocchio mulai berjalan lagi. Tapi kali ini, dia menghadapi jenis bahaya lain. Pemilik sirkus yang pernah menangkapnya dahulu berdiri di hadapan Pinocchio. Karena berhasil melarikan diri, pemilik sirkus sangat dendam pada Pinocchio. Dia ingin menghukum Pinocchio. Dia menangkap Pinocchio dan melemparkannya ke laut. Saat Pinocchio terjatuh ke laut, dia tidak tenggelam. Dia mengambang di air, karena dia terbuat dari kayu. Pinocchio sangat suka mengambang dan mulai berenang dengan menggerakkan tangan dan kakinya. Dan sesuatu terjadi ketika dia berenang ke tepi. Hei, apa yang terjadi? Di mana aku? Pinocchio tiba-tiba menemukan dirinya ada di tempat gelap. Dia melihat sekeliling tapi tidak bisa melihat jalan keluar. Sebenarnya, Pinocchio ditelan oleh ikan raksasa dan kini berada di dalam perut ikan itu. Sementara itu, Gepetto mengkhawatirkan Pinocchio dan pergi mencarinya. Pinocchio! Pinocchio! Akhirnya, Gepetto telah mencapai tepi pantai tempat Pinocchio dilemparkan ke laut. Dia bertanya pada nelayan apakah mereka pernah melihat putranya. Salah seorang nelayan ingat anak laki-laki yang dicari Gepetto. Dan bilang bahwa anak itu terjatuh ke laut. Gepetto meminta bantuan nelayan itu. Karena nelayan itu tahu bahwa Gepetto adalah orang baik, dia lalu menolongnya. Dan dia memberikan perahu kecil kepada Gepetto untuk menyelamatkan Pinocchio. Gepetto naik ke perahu dan berlayar ke lautan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba badai besar mulai terjadi. Perahu kecil itu tak bisa lagi menahan ombak besar sehingga hancur. Dan Gepetto mendapati dirinya berada di tengah laut. Gepetto sudah tua dan tidak tahu cara berenang. Jadi dia mulai tenggelam jauh ke dalam laut. Tepat saat itu, ikan raksasa yang telah menelan Pinocchio juga menelan Gepetto. Gepetto meluncur ke dalam kerongkongan ikan itu dan menuju ke perut ikan. Dan Gepetto mendengar suara anak kecil menangis. Gepetto tentu saja langsung mengenali suara itu. Pinocchio, anakku. Aku akhirnya menemukanmu. Aku khawatir sekali. Mendengar suara ayahnya, Pinocchio memeluk Gepetto sambil menangis. Aku minta maaf karena tidak mendengarkan nasihat ayah. Maafkan aku. Aku akan selalu mematuhi perintahmu. Karena melihat Pinocchio sungguh menyesal, Peri memutuskan untuk menolong mereka. Peri membawa Gepetto dan Pinocchio keluar dari perut ikan dan menerbangkan mereka ke tepi pantai. Sejak saat itu, Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sangat pintar dan selalu menuruti nasihat ayahnya. Dia pergi ke sekolah setiap hari dan pulang sekolah dia langsung membantu ayahnya bekerja di bengkel. Peri melihat bagaimana Pinocchio telah menjadi anak yang baik dan memutuskan untuk memberinya hadiah. Suatu malam, saat Pinocchio tidur, Peri mendatangi tempat tidurnya dan mengucapkan mantra. Keesokan paginya, Pinocchio bangun untuk bersiap ke sekolah seperti biasanya. Saat Pinocchio bangun dari tempat tidur, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Pertama-tama dia melihat tangannya, lalu tubuhnya. Dia terkejut. Dia tidak terbuat dari kayu lagi. Dia kini anak laki-laki dengan tubuh manusia. Dia melompat dari tempat tidurnya dan berlari ke ayahnya. Ayah! Ayah! Lihat aku! Melihat Pinocchio yang kini telah menjadi anak laki-laki sungguhan, Gepeto sangat bahagia. Akhirnya aku memiliki putra sesungguhnya. Ayah dan anak, mereka berpelukan sambil menangis bahagia. Pinocchio tak pernah berbohong lagi dan hidungnya selalu berada di tempat seharusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.